Semuanya favorit sih sebenernya. Nam-lam favoritnya dua lagu nih. Semua punya arti spesial ya di album ini. Batas kali ya. Batas, satu lagi lagu Rumah Impian. Teman sih sebenernya. Batas tuh lagunya, lagunya Bob. Mungkin karena dari real life event kali ya, jadi. Disitu ada ungkapan kekecewaan, ungkapan kemarahan. Dan semua rasa tuh dikeluarin di lagunya. Ini bikinnya itu ya. Ya pokoknya dikeluarin aja nih. Masuk banget gitu. Dibuatnya ketika lagi luar biasa gimana gitu Bob. Jadi nice gitu. Itu kalau lagu Rumah Impian, kebetulan itu doa lambam. Jadi lagu favoritnya adalah teman. Batas sih favorit aku. Mudah-mudahan secepatnya punya rumah. Amin. Beda lah, beda banget. Yang membedakannya banyak lagunya. Yang paling kelihatan adalah dari segi arrangement sebenernya. Lalu beda di art. Ya, seperti di bahas. Emosinya beda. Terus isian-isian gitarnya juga beda banget. Lebih matang dibanding yang sebelumnya. Dari segi sound juga lebih baik. Teman-teman yang ikutin Avedia Terkoma mungkin pas dengerin Sound of Monkey. Ada beberapa rasa yang gak asing sih. Tapi... Walaupun dengan waktu yang cukup singkat bikin album ini. Tapi terasa bahwa si musik-musiknya itu matang. Di tempat yang berbeda, suasana yang berbeda, dan yaitu sama keluarga yang baru. Ada peningkatan lah dari bang-bang yang sebelumnya. Bengerin aja lah. Semoga kalian suka. Ya, pasti baru lah. Inti dari album itu soal cerita kehidupan. Karena semua rasa itu dikeluarin disitu. Ada marah, ada senang, ada impian. Ada sedih, ada kecewa, bahagia. Intinya jangan menyerah sama keadaan. Harus bisa terus berjalan, terus berusaha, terus berlari. Sebagai insan manusia, baiknya saat kita marah, saat kita sedih, saat kita kecewa, atau bisa kita bahagia. Ini menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Sound of Monkey itu fun, tapi tetap romantis. Ya, nikmatiin aja hidup kalian dengan sebaiknya. Hadapi aja, karena itu pasti bisa bener-bener dari hati lah. Jadi tetap romantis biar jumpang. Ya.